Didukung oleh Permasalahan mereka dalam Mendidik anak gitu Biasanya yang disampaikan ataupun ditanyakan Kepada Mbak Ria apa saja? Kalau guru-guru paut Banyak gak pede Jadi mereka tidak pede Ketika mereka harus mendonggeng pada anak-anak Atau bagaimana mendekati anak-anak Padahal sebetulnya Gampang, jadi kalau Mereka sudah merasa ada beban Justru itu bisa menghalangi Jadi kalau mereka lepas aja Sebetulnya seperti kita ngobrol biasa aja Apalagi untuk anak-anak sebetulnya gak ada Gak ada istilah guru Murid, idola Penggemar, gak ada Karena seringkali juga begitu saya ketemu Mereka sudah langsung, eh kak Ria ya, susah mana Bener gak sih, kalau kita orang dewasa Malah, eh dia siapa ya namanya Masih ada Apa namanya Ada batasan seperti itu Nah kalau untuk para orang tua, kebanyakan dari mereka Tidak menyadari bahwa Mereka itu overprotective ya Jadi karena mereka itu Bayangin aja Setiap hari kita mendapatkan Apa namanya Postingan berita-berita yang Membuat kita jadi takut Anak kita kenapa-napa Tapi sebenarnya ini reaksi wajar ya Sebenarnya kalau dari orang tua kemudian menjadi Menjadi takut Proteksinya levelnya agak Tinggi Nah itu kan jadi Secara tidak seadar menjadi tingkat stress tertentu Kemudian dia menyikapi anaknya menjadi Stress tertentu pula Sehingga dia lebih keras Lebih kenceng Padahal belum tentu anaknya Apa namanya Mendapatkan masalah seperti Angadanya kita baca di broadcastan itu Sehingga Ini transferan energi negatif Yang sebetulnya tidak perlu Sehingga Sewajarnya aja lah Selama kita masih pegang anak kita Artinya itu kita masih bisa ngobrol Dia masih percaya sama kita Masih peluk-peluk lah Masih Masih oke lah Hubungannya masih oke Itu broadcast yang kayak gitu Delete aja Gak perlu dibaca Asal tau gak apa-apa Asal tau gak apa-apa Saya pun juga kayak gitu Dan saya juga Saya gak Apa namanya Kirim ulang kemana Ke share kemana-mana lagi Gak Iya artinya ada Satu Skill khusus yang harus Dibiliki oleh orang tua Dalam menyaring Si informasi tadi Akhirnya yang tidak membuat Akhirnya si anaknya Menjadi Apa namanya Overprotected Iya Sekarang wiki sendiri Lebih sibuk mendilit Atau Ayo jajur Saya lebih sibuk Mendilit aja sih Mendilikan Karena ada beberapa informasi Yang sebenarnya Gak perlu juga dibaca Maka itu Kenyataan memang sehari-hari Saya sendiri juga ngalami Sibuk mendilit Akhirnya kita Oke Dan itu terjadi pada Kehidupan kita sehari-hari Dalam pikiran kita Yang makin lama makin kotor Karena begitu banyak informasi Dan pemikiran yang lalu-lalang Kita mesti delete semua Itu puasa Oke Itu Ramadan Salah satu Bentuknya itu ya Oke Ya Tadi cerita soal Bagaimana bercerita Ataupun mendongeng Bisa menjadi sebuah media Yang efektif lah ya Apa yang harus dimiliki Oleh orang tua Ataupun Apa namanya Para pendidik Skill Paling basic lah gitu Kalau ingin mulai mendongeng Sama anaknya gitu Bisa berkomunikasi aja Sebetulnya modalnya Cuma bisa berkomunikasi aja Tidak perlu yang Apa namanya Harus punya suara macem-macem Enggak gitu Kadang-kadang kita juga bisa pakai Apapun medianya Mau bunga Mau topeng Mau gambar Mau apapun gitu Asal kita bisa berkomunikasi Cara menyampaikannya Kita bisa secara runtun Kemudian juga kita Gak perlu ngarang juga Kita bisa Inspirasi dari buku-buku Atau dari Pengalaman yang lalu Bisa juga seperti itu Ada gak sih Cerita yang kemudian juga Mbak Arya Melihat bahwa Oke ini adalah satu Efek yang Betul-betul efektif Karena saya sudah Mendongeng kepada anak saya Misalnya gitu Mereka kemudian jadi Oke Bisa melaksanakan nilai-nilai Yang Mbak Arya sampaikan Lewat dongeng itu Ada gak sih cerita-cerita Ataupun pengalaman seperti itu Terus terang anak saya Juga bukan yang Memang dongeng dong Enggak Enggak yang seperti itu juga Kadang-kadang orang kan Oh anaknya pendongeng Sering didongengin dong Anaknya psikolog Lebih hebat lagi tuh Atau anaknya kiai gitu ya Ternyata tidak Tidak seperti itu juga Jadi Tergantung Permintaan aja Jadi maksudnya Kita mengkondisikan Tapi ketika dia sudah Enggak Mama gak usah dongeng Ya ngalamin juga Ditolak oleh anak sendiri ya Jadi Sehingga Dia gak mau Yang sifatnya formil Seperti itu Karena dongeng kan Terkesan formil gitu kan Jadi kita ngobrol aja Kadang-kadang itu juga Isi itu dongeng juga Jadi bertutur kan Jadi pengalaman saya Ketika saya bertemu teman Atau apa Saya ceritakan Atau mungkin kita Di jalan Lihat seseorang Atau apa Kita Apa namanya Kita bahas Melibatkan lingkungan sekitar Untuk bisa Apa namanya Menjadi Satu media Yang efektif juga Untuk bisa membantu Anak-anak Belajarlah Itu namanya Kalkusnya Contoh tentang alam ya Misalnya contoh tentang alam Kayak misalnya tadi Kemaren saya bilang Aduh mama hari ini Sama sekali gak lihat langit Karena seharian saya di rumah Keluar Depan rumah pun Enggak gitu Jadi saya bilang Hari ini mama gak lihat langit Aduh sayang ya Pengen Harusnya Harusnya dalam sehari ada Lihat langit Karena libur Gak kemana-mana Jadi gak lihat langit Itu secara gak langsung Apa namen Menumbuhkan kecintaan anak Pada alam Jadi Dia Mama lihat Mama langitnya bagus Jadi awannya Waktu itu bagus Atau Pernah Dia yang menemukan pelangi Mama ada pelangi Belum tentu orang Di jalan raya itu Lihat itu pelangi Tapi anak saya lihat Terkait dengan Tetangga sendiri Gitu Bagaimana akhirnya Ini juga sebetulnya Perlu dibangun juga Gitu Sebuah Apa namanya Hubungan Iklim Ataupun ya Hubungan yang kemudian Ideal untuk Tumbuh kembang Dan juga pendidikasi Anak sendiri Hubungan Dengan tetangga Atau sekitar Kehidupan modern kan Sudah tidak seperti Kita di kampung ya Kita tinggal di Jakarta Pasti beda Ketika kita tinggal di kampung Mereka Ini Satu sama lain Guyul Kalau di kota kan Sudah masing-masing Dan hubungan itu Tidak bisa dipaksakan Oleh satu pihak Jadi selalu ada Tarik menarik Ketika yang satu Ingin masuk Tapi yang satunya Enggak Sudah Jadi kita Tidak bisa Paksakan hubungan itu Akhirnya Kehidupan modern Yang kita tinggal di Jakarta ini Akhirnya kan Kita bertemu dengan orang-orang Yang memang kita kenal Meskipun jauh Kita lakukan Demi untuk bertemu Dengan orang-orang Yang sudah kita kenal Dibandingkan tetangga-tetangga kita Memang kita bisa jadi Tidak kenal Oke Karena itu Apalagi mungkin ya Saya tinggal di lingkungan yang Kebanyakan non-muslim Oke Sehingga Ramadan-nya Tidak terasa Ada-ada Pembelajaran yang Menarik justru di situ ya Iya Oke Mbak Ria Secara general lah ya Bagaimana sebetulnya Mbak Ria melihat Pendidikan anak Di Indonesia lah Secara umum lah Secara luas Kalau anak-anaknya sih Dari zaman ke zaman Sama ya Menurut saya Bentuk tantangannya yang beda Jadi Justru kalau Sekarang ini Yang saya perhatinkan Sistem pendidikan kita Yang kalau Dibilang tuh Sebetulnya pendidikan itu Arti dari pendidikan itu Penyadaran Sederhananya ya Tujuan dari pendidikan adalah Kesadaran Nah kemudian Kalau kita bilang Pendidikan islami Berarti pendidikan yang Merujuk pada Akidah islam gitu ya Sehingga Itu artinya Pendidikan yang Sifatnya kembali Kepada Tuhan Kesadaran kepada Kemanusiaan kita Kesadaran kepada Tuhan Sebagai sumber Dari kehidupan itu Nah itu yang Meskipun mungkin Sekolah islam Maaf saja ya Kadang-kadang Tidak semakin Mendekatkan Tapi Justru Apa Kalau pendidikan islami Sejak dini ya Setiap tema ini Tapi saya Melihatnya Eksklusifisme Sejak dini Khawatirnya jadi Seperti itu kan Karena Begitu kita Menyekolahkan Di sekolah islam Misalnya Anak-anak kita Jadi eksklusif Dan itu Terjadi Sejak usia dini Bahayanya Mereka Tumbuh Dalam Kotak Tinggal PR-nya Bagi orang tua Adalah Mengajarkan Keberagaman Toleransi Dan sebagainya Sedangkan Islam adalah Rahmatan Dialamin kan Jadi membawa Rahmat bagi Seluruh alam Mereka Tidak Tidak Mengenal Keberagaman Ketika Mulai Keluar Dari sekolah Misalnya Mereka baru Terkaget-kaget Dengan keberagaman Yang ada Begitu terjun di masyarakat Mereka bisa terkaget-kaget Sehingga Keperitiran saya Di situ Jadi jangan sampai Menjadi Terkotak Sejak dini Baik Mari ya Waktu kita sudah habis Terima kasih Sudah berbagi inspirasi Di Inspirasi Ramadan Selalu untuk Anda Terima kasih Sampai jumpa Ya Demikian Inspirasi Ramadan Kali ini Terima kasih atas Kebersamaan Anda Dan saat lagi Anda dapat menyimak Program Pram Tantok Saya Ki Adian Sampai jumpa Terima kasih atas Didukung oleh Terima kasih atas Terima kasih atas